Indo dan Thai pun pelbagai kaum Tapi, Malaysia satu-satunya Yang paling bertoleransi Malaysia sentiasa ada segalanya Oh, jadi ini ternyata kelebihannya Oh my god Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat Amin amin Selamat datang di Cak Mujib TV guys Sekali ini kita akan melihat 5 kelebihan Malaysia Berbanding negara Asia Tenggara lain Apa ya guys ya, kelebihannya Dan ini merupakan sebuah request yang ada di Instagram Jadi teman-teman boleh lah Istilahnya untuk kita request-request ya Di Instagram maupun di kolom komentar Itu boleh-boleh saja teman-teman Jadi tinggal klik aja Linknya di copy Terus kirimkan Cak Mohon Reaction ini Dan lain sebagainya Nah, disini salah satunya guys ya Yaitu 5 kelebihan Malaysia Dan ya, ini mungkin baru untuk kita ketahui guys ya Jangan-jangan-jangan skip ya Karena kalau nggak nonton sampai selesai Teman-teman bakal kekurangan informasi Jadi biar tidak salah faham Tonton video ini sampai selesai Jom kita simak videonya Let's go Keburukan Malaysia berbanding negara Asia Tenggara lain Kalau korang belum tengok video tu Korang bolehlah tengok selepas habis video ni Dan seperti yang saya janjikan Saya akan cerita pasal Kelebihan Malaysia berbanding negara Asia Tenggara lain pula Jangan lupa subscribe supaya tak terlepas Okay Hidup selesa Wow Ya, saya tahu korang mesti nak komplain pasal harga naik Dan gaji minimum yang masih rendah Tapi kalau dibandingkan dengan jiran-jiran kita Negara kita ni boleh dikira masih mampu, milik dan selesa Untuk hidupan harian Ada sebab rakyat-rakyat dari negara jiran kita Datang bekerja di Malaysia Tengok negara macam Indonesia, Filipina dan Myanmar Yang mempunyai peluang pekerjaan yang sangat terhad Berbeza dengan Malaysia Kalau orang kita menggangur tu Bermaksud itu salah kita sendiri Kerana Bangla pun boleh bergaji 3 ke 4 ribu di Malaysia ni Bandingkan pula dengan negara macam Singapura Walaupun mereka kaya Tapi rakyat kita lagi senang nak beli kereta dan rumah Orang kaya di Singapura Nak dapat rumah teroris pun susah Harga minyak tak payah cakap lah Memang kita jauh lebih murah Hasil bumi pun tinggi Dan jumlah rakyat juga tidak terlalu ramai Senang cerita Siapa yang rajin cari peluang kat Malaysia ni Kemungkinan besar dapat hidup selesa Jadi tak kiralah korang nak komplain apapun Sedarlah yang orang negara jiran kita Sanggup bermatian untuk dapat hidup macam kita ni Keselamatan Walaupun terdapat beberapa kejadian jenayah kecil Seperti kecurian dan penipuan Kadar jenayah ganas adalah agak rendah Berbanding dengan negara lain di rantau ini Seperti bandar di Thailand dan Vietnam Wow Dan kalau cakap pasal bencana pula Malaysia adalah antara yang paling selamat Jika dibandingkan dengan jiran kita Terutama sekali Indonesia dan Filipina Yang cenderung dengan gempa bumi Letusan gunung berapi dan tsunami Secara keseluruhan Malaysia adalah destinasi tempat tinggal Dan pelancongan yang sangat selamat Kelamatan nomor dua dia guys di Asia Kepelbagaian budaya Kepelbagaian suku itu biasa di negara jiran kita Tapi kepelbagaian bangsa besar seperti bangsa China dan India itu Yang buatkan Malaysia unik Di sini kita boleh lihat berbagai bangsa Agama dan tradisi yang hidup bersama dengan harmoni Anda boleh pergi ke satu kawasan Dan lihat masjid, kuil dan gereja Dibina berdekatan Perayaan? Jangan cakaplah Malaysia mempunyai kalendar perayaan yang penuh sepanjang tahun Tak kira hari raya, tahun baru China Atau Dipah Vali Semuanya diraihkan dengan meriah Tak kiralah korang nak cakap Indo dan Thai pun pelbagai kaum Tapi Malaysia satu-satunya Yang paling bertoleransi Memberi kaum lain Mengamalkan budaya mereka Dan membenarkan minoriti Menjaga bahasa ibunda mereka Infrastruktur yang maju Tolak tepi Singapura itu Mereka adalah negara bandar kecil Bandingkan Malaysia dengan negara-negara Asia Tenggara lain Dari segi infrastruktur Malaysia boleh dikatakan berada di hadapan Kalau korang tengok negara itu Asia Tenggara lain Hampir semuanya kelihatan begini Kabel yang tak terurus Jalan sempit Dan sangat huru-hara Jauh sekali Dengan suasana di Malaysia Malaysia nampak macam tidak berada di golongan yang sama Dengan negara di kawasan ini Negara kita juga mempunyai sistem pengangkutan awam Yang maju Seperti MRT dan LRT Lebuh raya yang efisien Dan lapangan terbang yang sangat modern Ia memudahkan pergerakan penduduk Dan pelancong Untuk menikmati keindahan negara ini Nak pergi ke mana-mana dalam Malaysia ini pun sangat senang Tak sempurna Tapi lengkap Antara semua negara di Asia Tenggara Malaysia boleh dikatakan negara yang lengkap dari pelbagai aspek Sebagai contoh Mungkin bandar Singapura Lebih maju dari bandar Malaysia Tapi Singapura tak ada keindahan Alam semula Jadi Macam kita Dan mungkin Indonesia Mempunyai alam semula jadi yang lebih cantik dari kita Tapi bandar mereka Tak semaju Dan serapi bandar di Malaysia Mungkin agak susah untuk tentukan Yang Malaysia ini sebenarnya Paling terhebat dalam benda apa Tapi yang pasti Malaysia sentiasa berada antara yang teratas Dalam setiap kategori Tak kiralah dari kemajuan Pelancongan Ataupun keselamatan Malaysia sentiasa ada segalanya Wah Iya juga sih Apa ya Dari Ringking-ringking gitu pun ya Malaysia pasti menduduki kedua Pastikan Itulah dia 5 kelebihan Malaysia Berbanding negara Asia Tenggara Yang lain Oke guys sudah selesai videonya Menarik disini 5 kelebihan Malaysia Berbanding negara Asia Tenggara Jadi Bukan sempurna Tapi lengkap Katanya Alhamdulillah Malaysia dilundungi Allah SWT Sedatkan bersyukur Dan sederhana We combat each other Kita sering melengkapi Sehingga jadilah Malaysia Real Asia I love Malaysia Mohon banyak lagi video info dan fakta Yang tepat bos Teruskan Padu Oke Bagus Mantap Pelik Tapi benar Iya kan Jadi dari video ini Itu agak pelik Tapi benar adanya Gitu ya Malaysia adalah comfort zone Betul-betul Sayang negara ku Malaysia Malaysia Have everything But national language Ya jadi termasuk Setelahnya ketika Bangsa Cina Bangsa India Mereka masih Mengadopsi Bahasa-bahasa mereka Masih Menggunakan bahasa-bahasa mereka Dan tidak ada larangan Disitu ya guys ya Masya Allah Tapi disayangkan juga Ketika mereka Berada di Malaysia Tapi tidak bisa Bahasa Melayu Itu juga Saya rasa disayangkan Seperti itu Dan ini sangat-sangat Menarik sekali Untuk kita Ketahui juga ya guys ya Bagaimana Istilahnya negara Malaysia Itu lebih rapi Dari negara-negara lain Di Asia Termasuknya Thailand tadi Itu yang kabelnya Berantakan Di Indonesia juga Terus mungkin Negara-negara lain-lainnya Yang kita tidak tahu Semerawat Seperti itu Dan katanya Malaysia Memang lebih rapi Dari negara-negara lain Itu ya guys ya Jadi Kalau dibandingkan Singapura Ya memang beda lagi Ya kan Nah disitu Singapura tidak mempunyai Keindahan alam Kalau dibandingkan Dengan Malaysia Yang mempunyai alam Yang cantik juga Tapi tak kalah cantik Daripada Indonesia Jadi ya Saling melengkapi Aja sih guys ya Karena kita hidup Di dunia ini kan Bersama gitu kan Dibilang Bahwasanya kita itu Apa namanya ya Bertaburan lah Di muka bumi Kan seperti itu Maksudnya adalah Bersafar lah Pergi ke suatu negara Suatu bangsa Suatu suku Sehingga kita tahu Bagaimana perbedaan itu Dan ketika Ada perbedaan Disitu akan menciptakan Keindahan-keindahan Seperti itu Nah itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tonton video ini Sampai selesai Bila ada selesai Katamu dibahaskan Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax